Emang gak bisa di share kalau disini Jok? Bisa, gue minta tisu Nah Anda bingung kan? Anda bingung kan? Jadi Halo Bang, tolong jangan panggil saya Bang Halo Habib, nah mulai benar Anda bingung kan? Tiba-tiba Anda mencari kesesatan Gak taunya Anda dapat hidayah Anda cari kegelapan, zulumat Gak taunya yang muncul, cahaya Nur, Anda bingung kan? Waduh, halo Halo, Coki Tadi kita coba live Ini mungkin gini aja kali ya Tadi kita coba live Tapi karena nge-lag terus Gue kesel Sudah, saya manfaatkan sedikit kemampuan saya Betul, langsung saya Langsung ada disini Ini mungkin agak jauh Gimana Beb? Tadi kita ngobrol apa? Mungkin bisa diulang buat teman-teman yang Nah Gue kan punya ini Inisiasi jelengan pemuda tersesat Di kitabisa.com Jadi open donasi untuk Bantuin para pemuda tersesat Kita kan setahun Sudah bikin pemuda tersesat Nah, masalah mereka ini Ternyata bukan hanya hati dan pikiran Tapi juga duit Banyak mereka yang Banyak mereka yang Gue sih udah jadi baik sih Tapi gue gak ada duit Dan sedikit mengancang mereka Kayaknya kalau Saya terus-terusan gak punya duit Saya kembali Betul, berarti mungkin Ya itulah dia Mungkin baru agak bener ya Karena sisa-sisa tersesatnya masih ada Dan emang sih pada prinsipnya sih memang gitu Orang itu Orang itu Jangan diajak ngomongin Tuhan dulu Betul Kasih makan dulu Sampai kenyang baru ajak ngomongin dulu Betul Kalau gak marah-marah Iya, iya Nah terus akhirnya lo Akhirnya bikin Bikin jelengan pemuda tersesat Di kitabisa.com Jadi buat teman-teman ada Kitabisa.com Slash jelengan pemuda tersesat Donasi di sana Bagus sih menurut gue Terus Lu Ya gimana-gimana Tapi saya Saya sengaja tidak ngajak Anda Betul Tidak ngajak musli Betul Betul Karena kamu Ya Ini kan untuk hal-hal yang seperti ini Biasanya Anda Nyumbang sih Tapi pakai duit orang Kalau buat gue sih Keputusan lo tepat ya Keputusan lo tepat untuk tidak Keputusan Ini apa Bikin donasi ini Bukan Keputusan lo Tidak mengajak gue Dan teretan muslim Menurut gue itu keputusan yang tepat Karena Anda mendukung Donasi Gue gue jelasin Karena menurut gue Supaya Yang jadi frontlinernya adalah Lu sih Jadi lebih punya validasi Bahwa Celengan pemuda tersesat ini Memang di maintain Sama orang yang ngerti Aliran dananya Akan dipakai Kemana Nah gitu Nah kalau saya sama muslim kan Tersesat Takutnya Tujuannya baik Tapi image-nya tidak matching Nanti orang jadi ragu Yang harusnya mungkin potensinya bisa dapat 200 juta Jadinya cuma 100 juta Karena yang 100 lagi seuzong Gak percaya Menurut gue sih Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi menarik sekali ya Bahwa ternyata Ya ternyata problem orang lo Bukan hanya soal Gak baik Bukan hanya soal Berpikir salah Ya Tapi problem orang lo Banyak yang lebih real dari itu Betul Artinya akhirnya Lu gak bisa ngajak ngomong dia Soal kebaikan Karena dia masih sibuk dengan Kelaparan Tapi menurut lo itu hal yang wajar Ih menurut gue wajar sekali Karena itu kan Kalau gue cerita nabi tuh Nabi tuh pertama datang ke Madinah Selain membangun masjid Membangun namanya sufa Sufa tuh kayak panti Buat orang yang gak punya tempat tinggal Itu gabung sama masjid Oh wow Dan yang dibangun ketiga itu pasar Jadi pertama masjid Kedua sufa Tempat penampungan Dan yang ketiga pasar Agar roda ekonomi jalan Karena beliau paham betul Tanpa ekonomi Sulit sih Dan sepertinya beliau juga paham Bahwa semuanya harus balance ya Ada rohaninya Ada sosialnya Dan ada ekonominya Karena kalau cuman Tidak Karena ketiga ini saling berkaitan Saling berkaitan satu sama lain Nah Pemuda tersesat udah setahun Udah setahun Ramadhan Ramadhan tahun kemarin gue ingat banget Ya bener Udah mau ramadhan lagi Udah mau ramadhan lagi Nah yang menarik adalah Buat temen-temen ya Biar temen-temen Yang gue tangkep sih ya Nanti mungkin kita Kalau ada pertanyaan boleh Ya Yang gue liat sih Ternyata ada follow up Ada follow up yang dilakukan dari konten pemuda tersesat Walaupun itu inisiatifnya dari Habib ya Hahaha Tidak mungkin dong dari jawabnya Kalau dari saya dan ternyata muslim Gak kepikiran Tapi kalau Habib kan memang Kalaupun kepikiran langsung Ah jangan Apa ini Apa ini Tapi ternyata Ternyata gue liat disini Lu menyadari ada pentingnya Follow up untuk sesuatu yang sudah kita lakukan Iya Sekaligus gini Jok Maksud gue Pernama tadi ya Bahwa gue gak ingin orang itu Hanya diisi pikiran dan hatinya Tapi juga kantongnya Karena itu juga problem Kemudian yang kedua juga Tuhan juga gitu Tuhan itu Kalau urusan agama Dia perhatikan Tapi Urusan ekonomi juga diperhatikan Makanya Ayat-ayat tentang waris itu Sangat detail banget Karena Tuhan gak mau kita Bertengkar karena urusan ekonomi Karena tahu itu sangat provokatif Ekonomi Betul Sedangkan ayat sholat itu gak begitu detail Ben aja bisa bubar Karena pembagiannya gak sama Apalagi organik Dan sebenarnya Memang sejarah membuktikan Bahwa duit sensitif Dan orang biasanya Tidak begitu bertengkar Karena perbedaan pendapat Biasanya sangat bertengkar Kalau perbedaan pendapatan Betul Maksudnya mungkin Dan kadang perbedaan pendapatan Dibungkus dengan perbedaan pendapat Seolah lu perbedaan pendapat Mungkin kalau misalnya lu percaya A Gua percaya B Kita masih bisa Masih bisa Ngobrol Ngobrol lah ya Tapi pada saat mungkin Lu naik BMW Gua naik mobil biasa kan Disitulah ada rasa iri muncul Tidak bisa ngobrol Kalau perbedaan pendapatan Kalau perbedaan pendapatan Kita bisa ngobrol berdua Mas Betul Tapi kalau perbedaan pendapatan Kita gak akan bisa ngobrol berdua Harus bertiga Betul Tidak ingin notaris Karena sudah saling tidak percaya Betul Nah tapi kalau lu tuh rencananya Nanti celengan ini Akan fokus di bidang apa aja Jadi tiga hal Tiga hal yang sering jadi curhatan Setelah setahun ini Banyak Nanti masalahnya ini Yang pertama itu ekonomi Oke Karena banyak orang Misalnya yang kemarin disalurkan 14 juta udah disalurkan Oke Ketak sawuf underground Itu anak-anak panjalanan Yang bertatu dan lain sebagainya Yang biasanya gak diurus lah ya Gak diurus Dia di jalan Sama keluarganya juga sudah putus Nah dia udah mulai ngaji nih Mulai baik lagi Bahkan sebagian sudah mulai menghapus tabunya juga Nah Tapi masalahnya Dia tuh gak bisa pulang ke rumah Sebagian mereka Karena stigma Karena stigma Masyarakat juga mau mempekerjakan juga Agak deg-degan Agak deg-degan Betul Karena lo tau kan Apalagi di zaman pandemi seperti saat ini Yang baik-baik aja gak dapat kerja Betul Nah tapi Mereka ini menginisiasi satu usaha sendiri Iya Mereka punya gerobat kopi Jualan kopi Dan running gitu Akhirnya gue dorong aja Iya Dengan pendanaan 14 juta 7 juta untuk bangun saplon Iya Karena mereka juga punya jasa itu Dan 7 juta untuk bangun Gerobat gorengan dan modalnya Minggu depan sudah mulai running Pertama ekonomi Jadi yang begini Kemudian yang kedua mental Ya Karena banyak pemuda tersesat yang DM saya DM saya mau bunuh diri Bunuh diri Karena dia sudah Merasa punya masalah mental Gue gak yakin sih Dia punya masalah mental serius Tapi paling gak Sedari gini harus Konsultan Konsultasi ke konsultan yang pas Yang profesional ya Yang profesional Dan di bidang psikologi Jangan di bidang agama Nah ini yang menarik Agama tidak mesti Harus berbicara segala hal Ini yang menarik Ini yang gue seneng dari lo Ini bukannya maksud Untuk mendiskreditkan Tidak 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 Tapi gue cuman menyoroti Fakta yang ada Kadang pada saat Ada orang yang DM gitu Ke beberapa Oknum sebenarnya Ke beberapa Pemuka agama Saya mau bunuh diri apa Pasti jawabannya Tauban Tapi lo Melihatnya Tidak langsung Seperti itu ya Melihatnya bahwa Ada hal tertentu Yang harus diobati Dengan hal tertentu Dan gue ya Melihat dulu sih Masalahnya apa Kalau masalahnya Memang menurut gue Psikologis yaudah Langsung gue Tapi kalau masalahnya Memang Ada yang kayak Was-was Was-was itu sebenarnya Masalahnya teologis Jadi dia Hatinya tuh Kayak sholat Sampai diulang 5 kali Ngerasa Tidak tersambung sama Tuhan Itu gue tanganin Karena was-was itu Memang problem agama Bisa juga psikologis sih Makanya gue intinya Minta pendampingan Nah itu kan Gak murah Jadi berlapis bahkan Pertama ya Orang Indonesia itu Kadang punya masalah mental Dan gak tahu kalau dia punya masalah mental Yang kedua Tahu punya masalah mental Tapi gak mau ke psikolog Karena dianggap psikolog itu Dokternya orang gila Betul Nanti tiba-tiba Dia gak sadar Dia punya masalah mental Tiba-tiba dipasung aja sama gue Karena tidak di follow up dengan baik Nah yang terakhir Ini yang gue mau tangani Mereka yang sadar Mereka punya masalah mental Dan mau ke psikolog Tapi gak punya duit Ini juga Dan gue udah riset Psikologi itu rata-rata Untuk satu masalah psikologi Itu tiga bulan Dan mingguan Per minggu itu Seratus lima puluh ribu Betul Berarti tiga bulan itu Satu juta lapan satus ribu Total semuanya Total Sampai dia selesai Konsulasi psikologinya Sampai insya Allah Sehat gitu Sejalan mental Betul Nah ini kan bukan harga yang murah Iya Kalau ibaratnya kita Tadinya depresi ringan Tapi gak punya duit Denger harganya depresi berk Dan memang itu masalah serius yang harus di follow up dong Iya Lu memberikan jalannya Jalan Nah nanti gue kerjasama misalnya Kayak sama Hasan Askari Sama beberapa lembaga Betul Nah yang ketiga Itu masalah pendidikan Ada orang yang sudah mau belajar Dan gak mesti ilmu agama Oh iya Gak mesti ilmu agama Dan gak mesti agamanya agama Islam Orang mau belajar Misalnya Dombanya pendeta Yeri Kembali Nah kita bantu tuh Untuk pendidikannya Termasuk dalam Islam Jadi gue Pengen bantuin lembaga-lembaga pendidikan Yang kecil-kecil aja Yang kayak mereka punya Langgar-langgar gitu Surau-surau gitu Kita bangun Nah nanti orang-orang yang Butuh ngaji Butuh pendalaman agama Tentunya ustadnya yang Seperti saya ya Betul Betul Tidak lupa masalah Dalam hidup dia Karena fokusnya bukan Menambah masalah baru Tapi menyelesaikan masalah Mulai sudah ada Nah Jadi kita danain Yaudah lo kesana deh Oke Berarti sebenarnya cukup Umum ya Sangat umum Sebenarnya cukup umum Cuma Segmennya aja Pemuda tersesat Karena mereka kan Banyak orang yang Ya imagenya mungkin Tapi sebenarnya Utamanya itu Gue mau nolong Diri gue sendiri Dan mau nolong anda Sebenarnya Cerita muslim Karena kenapa Maksud gue Jangan sampai Pemuda tersesat ini Dianggap Cuma isinya Ah becandaan Becandaan doang Jangan sampai Dianggap gitu Ini tetap Ada nilai dakwahnya Di dalam Nah makanya Dan dakwah Kalau cuma Ngebacor Semua orang bisa Makanya ini dakwah Bilhal Dengan tindakan Sekaligus juga Agar orang Gak underestimate Amat pemuda tersesat Ya sepakat Sepakat Jadi biar Kita tahulah Ini kita ngelatiin Begini Iya betul Dan juga nanti Mungkin teman-teman Ada yang tergerak Ada yang tergerak Untuk Membantu Dan juga ada yang tergerak Untuk dibantu Kita gak tahu ya Nah buat yang mau dibantu Juga ada di link Nah sekarang Kita coba Prosesnya Kalau ingin membantu Kemana Kalau ingin membantu Ke kitabisa.com Slash celengan pemuda tersesat Nanti ikutin aja stepnya Oke Kalau ingin dibantu Gimana Ingin dibantu Juga ke kitabisa.com Slash celengan pemuda tersesat Di bagian bawah Ada linknya Oke Tinggal klik isi formnya Tapi nanti itu akan Di screen Di verifikasi Di verifikasi ya Apakah benar Anda miskin Atau Bukan saya yang mau verifikasi Ada orang yang Kita bisa Kita bisa Memang sudah Karena gue kerjasama Sama mereka Iya Dan Apa Ya Lumayan sih Udah mulai banyak Iya betul Dan Dan menurut gue Gue incorrect sih Gue encourage hal seperti ini Walaupun memang gue Tidak terlibat langsung Di dalamnya Tapi setidaknya Gue kasih link aja Gue kayak Istilahnya tuh Kalau gue tuh Stam gue adalah Di sebelah sana Ada orang yang Suka kegiatan sosial Kalau mau Kalau mau Lo kesan aja Ya kalau gue Ngebanjunya Dan juga kan Lo sering bilang Bahwa Lo berharap Indonesia Semakin banyak Orang kayak gue Betul Artinya Semakin Gue sukses begini Artinya Semakin banyak Peluang gue Untuk mempengaruhi Banyak orang Betul Kemudian Semakin banyak Lembaga pendidikan Yang gue bantu Semakin banyak Tokoh-tokoh muda Yang seperti gue Yang artinya Membuat kondisinya Semakin ramah Untuk Anda Tapi tolong Anda Yang nonton live ini Jangan berpikir Bahwa Kalau semakin banyak Orang seperti Habib Jafar Anda jadi Ongka-ongka Nanti dibantu Ini Tidak Kalau pikiran Seperti itu Anda Tetap Tetap Kerja Anda Ini buat Yang sudah berusaha Kerja Tapi sulit Betul Karena gak dipercaya Sama orang Kalau Anda Kerja Tetap kerja Seperti saya Saya juga tetap kerja Sebenarnya Habib Jafar Punya segala Alasan Untuk bisa Hidup mudah Sebenarnya Enggak harus Enggak harus Lo turun gunung Sebenarnya Dan buat gue Sebagai seorang Habib Yang diundang Ke beberapa acara Nasional Sebenarnya bukan Sebuah Apa-apa Sebenarnya Karena pun Lo udah Habib Tapi kan Karena memang Lo melihat Orjainnya di sini Ya gue Jadi buat teman-teman Mungkin Yang ingin Berpartisipasi Atau terlibat Apapun background Kepercayaannya Apapun background Kepercayaannya Yang ingin Ikut Dalam Di celengan Pemuda Tersebut Mungkin Sepersepuluhan Anda mau di kesini Bebas Silahkan Atau mungkin Anda cuma Sekedar Lihat link-nya Tapi tidak Menyumbang Tapi akhirnya Dari mulut ke mulut Tersebar Ke orang lain Atau ada share link-nya Doang Walaupun Saya gak begitu Berharap Tapi yang lucu Yang mantu Ada yang 2000 rupiah Tapi Keren Setidaknya Ada yang Dia taruh Dan kan Kebeluangnya Walaupun Tetep Berharap Jangan 2000 juga Kalau 2000 Terlalu lama Dapet banyak Kalau 2000 Anda ngopi di Starbucks Wuluan ribu Gak perhitungan Lah Itu nih Itu kembalian ngopi Dari Starbucks Yang seharusnya Dikasih ke mbak-mbak Dan mas-mas Starbucknya Dia kasih Pemuda tersesat Kemudian dia kasih link-nya Nih nanti Minta pemuda tersesat Ya Intinya kita sangat Terutama Gue sangat Sangat-sangat Apresiasi Karena menurut gue Sekarang Selain ada Krisis ekonomi Ada krisis mental Juga ada krisis Kepercayaan Kepada beberapa Tidak semua Pada beberapa Lembaga yang seperti ini Sehingga orang Akhirnya menahan dirinya Untuk melakukan sesuatu Karena takut Validasinya Ini nanti duit saya Kemana Apa segala macem Ini juga adalah Masalah yang tidak bisa Kita anggap Sepele Nah Habib Jafar tentunya Juga mempertaruhkan Reputasinya disini Bahwa celengan pemuda Tersesat ini Akan ditaruh Tadi gue udah dengar Berpartner dengan Yang di bidangnya Kita bisa Dan juga Sebenarnya Gue 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 juga kan Harus nanti Mengisi medsos gue Youtube gue Dengan laporan Pertanggungjawabannya Jadi bikin video Bikin desain laporan Betul Betul Jadi ya Silahkan Yang ingin terlibat Di dalamnya Silahkan terlibat Ini asiknya Coki Jadi Coki Walaupun berbeda Tapi Bisa memahami Positioning orang Kok posisinya disini Yaudah Kalau mau Jadi seperti itu Suka seperti itu Yaudah Masuk Kanalnya Di sana Jadi Sebenarnya Konteksnya Bagaimana Kita memahami Posisi orang Ketika Lo paham Posisi orang Lo akan Sampai Ngadepin orang Terus Gue sering Diajari Gitu Sama ibu Gue Lo ngertiin Orang lain Udah Maka Lo akan Enjoy Dia Emang Orangnya Begitu Kayak saya Saya Justru Yaudah Coki Kayaknya Secara Frekuensi Kurang Cocok Dengan Donasi Akhirnya Tapi Coki Akhirnya Ngeliat Timeline Gue Ini Dan Akhirnya Yaudah Siapa Tahu Kan Dari Ratusan Ribu Pengikut Anda Kan Tidak Semua Seperti Anda Atau Bahkan Ada Orang Yang Mengikuti Anda Untuk Menyelidiki Anda Betul Dan Ini Saya Taruh Tentunya Saya Save Di Instagram Saya Sebagai Perlindungan Nantinya Karena Saya Bikin Konten Dengan Seorang Habib Jadi Sebenarnya Kita Saling Menguntungkan Dan Maksud Gue Gue Akan Memberikan Platform Buat Ini Karena Yang Lo Bantu Orang Yang Tadinya Mungkin Anak Punk Atau Kan Kita Semakin Nyaman Itu Akan Balik Lagi Ke Gue Juga Dengan Satu Dan Lain Hal Caranya Jadi Menurut Gue Umum Sangat Sangat Umum Jadi Silahkan Berpartisipasi Ingat Langsung Aja ke Kitabuka.com Kitabisa.com Sorry Maaf Nah Itu Memang Saya Kalau Yang 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 Saya Langsung Salah Nih Ngomong Langsung Aja Kekitabisa.com Slash Slash Celengan Celengan Pemuda Tersesat Dan Nanti Disitu Ikutin Aja Stepnya Dan Berapapun Yang Anda Sumbang Sebenarnya Tidak Ada Tidak Ada Ini Ya Tapi Malulah Sama Diri Anda Anda Bisa Starbucks 20.000 Gitu Tapi Anda Cuma 20.000 Saya Menyumbang Kuota Paket Saya Nah Itulah Anda Punya Ini Nggak Punya Aplikasi Kita Bisa Sudah Saya Block Dari HP Saya Thank you Ngobrol-ngobrol Menurut Gua Kita Perlu Ada Tukar Pikiran Yang Nyantai Walaupun Kita Mungkin Nggak Nggak Punya Satu Pandangan Terhadap Beberapa Hal Tapi Kalau Untuk Kebaikan Bersama Sama 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 Mungkin Nanti Lain Kali Kalau Kita Mulai Car Yang Sinyal Lebih Kenceng Oke Dadah He 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 I He esta �